Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia. Itulah yang dikatakan Neil Armstrong, manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan. Dia pergi bersama Buzz Aldrin, menghabiskan 2,5 jam di permukaan bulan. Persiapan untuk proyek ini butuh waktu beberapa tahun, dan total berat semua peralatan yang dibawa para astronot ini lebih dari 77 kilogram. Mendarat di bulan pun tidak mudah, ada banyak upaya dalam sejarah yang berakhir gagal. Misalnya, para astronot di salah satu program Apollo punya cukup bahan bakar untuk mengirim orang ke permukaan bulan hanya dalam 3 hari. Tapi, mereka ingin menghemat bahan bakar, jadi butuh lebih dari sebulan untuk sampai ke sana. Tidak ada GPS yang bisa memberitahumu di mana titik pendaratan yang tepat. Pesawat antariksa itu berkecepatan tinggi, dan harus melambat dalam ruang hampa dengan informasi yang terbatas. Tapi, sejak tahun 1969, 12 orang sudah berjalan di bulan. Bulan adalah satu-satunya objek antariksa yang pernah dikunjungi manusia sejauh ini. Sisanya hanya dikunjungi oleh robot. Tapi, semua orang ini datang hanya untuk kunjungan singkat. NASA telah mengumumkan program untuk mengusahakan kunjungan permanen di bulan. Program ini akan membantu penelitian ilmiah dan bisa menjadi cara yang baik untuk belajar melakukan hal yang sama di misi lain, seperti di Mars misalnya. Bayangkan menjadi orang ke-13 yang menginjak bulan. Keheningan menakutkan, debu bulan di bawah kakimu, dan hanya ada langit hitam tanpa ujung dengan bintang-bintang di atas, di sekelilingmu. Tapi, kamu tidak punya waktu untuk mengagumi pemandangan ini. Ada banyak masalah yang harus kamu pecahkan sebelum mendarat. Pertama, tubuh kita ini mirip mesin yang menyesuaikan diri dengan kondisi di bumi, seperti gravitasi, atmosfer, udara yang kita hirup, dan makanan yang kita makan. Kita hanya bisa hidup dengan optimal di bumi. Gravitasi kita 6 kali lebih kuat daripada bulan. Kalau dibandingkan dengan bumi, bulan nyaris seperti ruang hampa. Apapun yang kamu lakukan, menahan napas dalam kondisi seperti ini bukanlah ide yang bagus. Ruang hampa akan menarik udara dari tubuhmu. Oksigen yang masih ada di tubuhmu akan mengembang bersama dengan cairan tubuhmu, lalu mendorong pembulu darah dan jaringan organ. Tubuh, kaki, dan lenganmu akan kehilangan bentuknya, lalu mengembang seperti balon hingga 2 kali ukuran normal. Kalau kamu tetap seperti itu, untuk waktu lama, kamu tidak akan bertahan. Tapi, kamu tidak akan meledak. Kulitmu cukup elastis dan akan tetap menjaga bentuk tubuhmu. Cairan yang terpapar ke tubuhmu akan menguap. Permukaan mata dan kulitmu akan mendidih. Air liurmu benar-benar akan menggelegak di lidahmu. Tapi, darahmu masih tetap cair. Dinding pembulu darah akan mencegahnya mendidih. Tidak ada atmosfer, juga tidak ada oksigen. Oksigen yang sudah ada di paru-parumu akan hilang dengan cepat, dan tak ada lagi yang bisa kamu hirup. Kalau organ di tubuhmu tidak mendapatkan oksigen lagi, yang biasanya dikirim ke berbagai bagian tubuh oleh darah, kamu akan pingsan karena otak akan berhenti bekerja. Itu akan terjadi dalam 15 detik pertama. Itulah waktu yang harus digunakan tubuhmu untuk memanfaatkan oksigen yang tersisa dalam darah demi menjaga fungsi otak. Kalau lebih lama lagi, dadah, tidak ada ozon, juga tidak ada medan magnet yang kuat. Kepadatan atmosfer bulan serupa dengan lapisan atmosfer bumi paling luar, tempat stasiun luar angkasa internasional berada. Artinya, tubuhmu akan terpapar oleh semua radiasi ionisasi berbahaya dari luar angkasa, yang tidak kita rasakan sekarang, karena lapisan di sekitar bumi membuat kita tetap aman. Di bumi, otot dan tulang kita beradaptasi untuk menahan gaya gravitasi. Tanpa gravitasi, kita akan mulai kehilangan otot dan tulang kita akan melemah. Mirip seperti blobfish, makhluk laut yang tampangnya sedih sekali. Ikan ini tinggal di laut dalam. Di dalam sana, ikan ini mirip kebanyakan ikan lain, tapi agak lebih menakutkan. Namun, saat di udara segar, ikan ini menjadi datar, dan seluruh tubuhnya terlihat mirip puding aneh berwajah sedih. Itu karena adanya perbedaan tekanan. Bulan bakal bikin kamu mirip blobfish, karena perubahan drastis tekanan atmosfernya. Tidak ada tekanan yang bisa membuat tubuhmu tetap utuh di sana. Di bumi, tekanan udaranya kira-kira bisa 15 sampai 20 ton di seluruh permukaan tubuhmu. Kita tidak merasakan ini karena udara menekan tubuh sama rata dari segala sisi. Di dalam tubuhmu juga ada udara. Tekanan internalnya sama dengan atmosfer. Sementara di permukaan bulan, tidak ada tekanan dari luar untuk menahannya. Di sana juga dingin sekali. Suhunya berubah drastis dari 120 derajat Celcius saat siang, menjadi minus 133 derajat Celcius saat malam. Sehari di bulan setara 29 hari di bumi. Artinya, kamu akan menghabiskan 14,5 hari dalam cahaya yang tak tertahankan, dan 14,5 hari berikutnya dalam kegelapan kosmik mengerikan. Tubuhmu bisa membeku pada malam hari, sama seperti di tempat lain di luar angkasa. Tergantung di mana kamu berada, ini akan terjadi dalam waktu 12 hingga 26 jam. Atau, kalau kamu mengunjungi bulan pada siang hari, kamu bakalan kepanggang sampai crispy. Lebih baik melakukan apa yang dilakukan Apollo 11 dan datang saat fajar. Permukaan bulan belum begitu dingin, dan masih ada cukup waktu sampai akhirnya suhunya menghangat. Meski kamu selamat dari semua ini, ada jutaan serangan meteor setiap tahun. Belum lagi partikel batuan atau debu kecil yang bergerak cukup cepat, dan bahkan puing-puing pesawat antariksa serta satelit di sana. Kita tak akan mampu bertahan dalam kondisi seperti ini selama lebih dari satu menit. Untuk bertahan dan bisa menetap sedikit lebih lama di bulan, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mendapatkan perlindungan dari radiasi. Kamu butuh tekanan atmosfer yang mirip dengan bumi, dan pastinya harus stabil. Kamu harus menjaga suhu di sekitarmu agar tubuhmu tidak membeku atau kelelahan. Kamu butuh perlindungan dari puing-puing antariksa dan debu kosmik, serta oksigen yang dapat dihirup. Oh iya, kamu juga butuh sistem komunikasi, air, makanan, dan mungkin beberapa hal lain agar kamu bisa hidup dengan normal. Pada tahun 1982, NASA mulai menggunakan unit mobilitas luar kendaraan atau EMU untuk beraktivitas di luar angkasa. Misi Artemis terkini telah mendorong pengembangan pakaian antariksa baru. XEMU adalah pakaian antariksa generasi baru yang luar biasa. Mungkin pakaian ini akan dipakai secara rutin dalam beberapa tahun. Pakaian ini punya persediaan oksigen, baik untuk bernapas dan untuk menjaga tekanan yang menjaga tubuhmu. Ada satu bagian dari pakaian ini, yaitu garmen pendingin cair yang bersifat form-fitting, alias pas sempurna dengan bentuk tubuhmu dan punya sistem yang menerima air dingin untuk mengalirkannya ke seluruh pakaianmu. Dengan begitu, suhu di dalamnya tetap berkisar di 20 derajat Celcius. Air menyerap panas dan kemudian bergerak ke bagian kedua, yaitu XPLSS di pakaianmu. Bulan adalah satu-satunya satelit alami permanen bumi. Satelit terpadat kedua, setelah bulan ionya Jupiter. Bulan terbentuk akibat benturan yang dikenal sebagai tuburukan besar. Sebuah objek antariksa seukuran Mars menabrak planet kita 4,6 miliar tahun lalu, tak lama setelah ada tata surya dan matahari. Awan dari batu menguap terbentuk, terbuat dari campuran partikel dari bumi dan unsur lainnya. Awan ini kemudian mengitari planet kita, mendingin dan berubah menjadi objek melingkar yang padat. Kemudian, semua berkumpul dan begitulah bulan terbentuk. Bulan punya beberapa hal keren, seperti air unik yang bergerak dan melompat-lompat saat permukaannya menjadi lebih hangat atau lebih dingin sepanjang hari. Air ada di sana sampai akhirnya meleleh atau memanas dan sampai ke atmosfer bulan. Air ini kemudian mengapung dan sampai ke daerah yang cukup dingin untuk kembali ke permukaan. Bulan selalu menunjukkan wajah yang sama ke kita. Sisi dekatnya ditandai dengan dataran gelap yang cukup besar. Masih ada jejak di permukaan bulan, karena belum ada yang kesana lagi sejak 1972, tahunnya Apollo terakhir. Tidak ada kegiatan geologi di sana, seperti gunung berapi dan gempa. Juga tidak ada hujan atau angin yang bisa menghapus jejak ini. Bagaimana menurutmu? Apa sudah saatnya kita membuat jejak yang baru?